Pores Magelang berhasil mengungkap kasus pencurian uang puluhan juta rupiah milik unit pengelola keuangan atau UPK Gemilang Sejahtera Kabupaten Magelang. Pihak kepolisian mengamankan empat tersangka dari kasus tersebut. Pores Magelang berhasil mengungkap kasus pencurian uang puluhan juta rupiah milik unit pengelola keuangan atau UPK Gemilang Sejahtera di Jalan Raya Magelang, Purworejo. Kasus ini bermula dari laporan bendahara UPK Gemilang Sejahtera, Hermawan, yang kehilangan uang saat akan mengantarkan uang ke bank. Dari laporan itu, polisi berhasil mengungkap kasus ini kurang dari 24 jam. Pelaku adalah SJ, sekaligus otak dari perencanaan perampokan yang mengajak anaknya berusia 17 tahun. Kemudian dibantu dua tersangka lain. Pelaku beralasan mencuri uang tersebut karena ingin membayar hutang yang mencapai 60 juta. Polisi berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti uang sejumlah 31 juta, motor, dan HP. Sisa uang 20 juta masih dalam pencarian. Kami dari Polres Magelang akan menyampaikan press release ungkap kasus pencurian uang UPK Gemilang Sejahtera di dalam mobil pada hari Jumat 11 Juni 2021 sekitar pukul 2 silang. Jadi untuk perkara, pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Untuk TKP di Jalan Raya Magelang Purworejo, tempatnya di perempatan Sido Mulyo, Kecampatan Salaman, Kabupaten Magelang. Untuk waktu hari Jumat 11 Juni 2021 sekitar pukul 2 siang. Pelapor ialah sebagai korban saudara Hermawan, 44 tahun, bendara UPK Gemilang Sejahtera Tempuran, alamat Desa Pringombo, Kecampatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polres Magelang menghimbau kepada warga bila membutuhkan pengawalan saat membawa uang dalam jumlah banyak segera menghubungi polsek terdekat. Oke Setiawan, MJTV